Rp80 miliar, tidak ada di APBD-nya, tapi uang betul-betul mengalir kepada keluarga miskin di desa. Ketua Yayasan Dana Mandiri menyatakan bahwa tahun 2015 dana tabungan pundi sejahtera atau tabur puja akan naik 20%. Untuk itu, Bank Mitra Yayasan Dana Mandiri harus mengalokasikan dana 20% untuk rakyat miskin. Pernyataan Haryono Suyono disampaikan pada Rakor Yayasan Dana Mandiri dengan mitranya di Solo 15 Januari 2015. Dalam kesempatan ini, hadir sejumlah bupati dan wali kota, lembaga keuangan dan perbankan, serta kalangan LPPM berbagai perguruan tinggi. Hingga tahun 2014, jumlah nasabah yang menggunakan skim kredit tabur puja mencapai 390 ribu orang, dengan jumlah dana tersalurkan mencapai Rp560 miliar lebih. Diharapkan tahun 2015, jumlah dana yang terserap untuk kelompok posdaya akan meningkat seiring dengan perluasan jangkauan posdaya dan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Haryono Suyono, peningkatan jumlah dana untuk skim kredit tabur puja dilakukan untuk melebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan makin banyak orang miskin memiliki akses ke perbankan, maka diharapkan roda industri rumah tangga, warung posdaya, dan ekonomi produktif lainnya dapat berputar. Tim Liputan Warta TV melaporkan.